Dalam surat tersebut, Bambang Mujayanto akan dimintai keterangan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Ini merupakan panggilan kedua setelah Bambang dipanggil pada 23 Januari lalu atas dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu di Sidang Mahkamah Konstitusi Sengketa Pilkada Kota Waringin Barat pada tahun 2010. Banyak kasus yang kita tangani, yang baru-baru juga, juga berjalan. Karena alat buktinya sudah cukup. Jadi gitu ya, kecepatan kita ini berdapatkan alat bukti cukup, saksi cukup, keterangan saksi ada, ya itu pasti cepat. Kalau yang lama ya pasti lama, kalau kita harus mencari dulu. Pak, artinya akan ditahan hari ini ya, Pak? Ya? Artinya akan ditahan hari ini, Pak? Oh, penahanan tergantung penyidik, ya. Penyidik yang menentukan nanti. Perlu tidaknya dilakukan penahanan. Pak, tergantung pada pemeriksaan yang pasal dari surat. Pak, saya datang, Pak. Pada surat panggilan kedua, baru ada ayat-ayat yang dikenalkan kepada Pak. Pak, 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 Pak. Ada penjelasan daripada surat. Sekarang silakan aja, keberatan itu kan diatur dalam undang-undang ya. Silakan aja, bisa peradilan, bisa penuntutan, silakan. Kami berusaha fair ya, untuk penyidikan ini berusaha fair. Kita terbuka, ya, untuk rekan-rekan para media, masyarakat, silakan. Kita siap dikontrol untuk penanganan kasus ini. Tidak ada kriminalisasi. Yakinlah, saya jamin 100 persen. Tidak ada kriminalisasi.